Selamat datang, selamat bergabung dalam Mata Kurya. Akutansi pajak hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan itu yang mana teman-teman juga sudah ketakui dan sudah pelajari ya. Kita akan langsung bahas saja masuk ke dalam PDF-nya. Judulnya adalah pajak penghasilan badan. Ini tinggal teman-teman download materinya ada di dalam gilernya. Nah, kita pertama lihat terlebih dahulu definisi dari badan. Badan itu apa sih? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi teman-teman juga sudah tahu ya definisi daripada badan atau biasa disebut dengan perusahaan. Yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Ya, diantaranya yang masuk dalam definisi badan ini ada perseroan terbatas. Kemudian ada CV, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kooperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis. Kalau ada lembaga, bentuk usaha tetap dan juga bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Nah, kalau teman-teman sudah melihat definisi daripada badan, tentu kita harus mengkategorikan ya bahwa badan ini dikenakan pajak atau enggak sih Pak? Ya kan? Ketentuan dikenakan pajak atau tidak itu tergantung dari apa? Tergantung daripada jumlah omset yang diterima. Biasanya kalau menurut pajak, menurut ketentuan pajak, omset yang berapa apa yang dikenakan? Atau dia masuk dalam definisi pengusaha kena pajak ya? Kalau sebagai pengusaha kena pajak, omsetnya itu harus di atas 4,8 M. Ya, omset di atas 4,8 M itu harus dikenakan pajak dan harus melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak dan juga menerima hak sebagai pengusaha kena pajak. Nah, subyek pajak badan ya, yang mana subyek pajak badan terbagi atas dua. Yang pertama adalah subyek pajak badan dalam negeri dan yang kedua adalah subyek pajak badan luar negeri. Nah, subyek pajak badan dalam negeri di mana badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Jadi, harus didirikan di negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan wilayah daerah pabean. Ya, kemudian kalau yang subyek pajak badan luar negeri, di mana badan tersebut tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi, dia adanya di luar negeri. Badan tersebut stay-nya di luar negeri. Dan menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi, dia punya BUT nih di negara Indonesia. Ya kan, bentuk usaha tetap di negara Indonesia. Nah, bentuk usaha tetap sendiri memiliki apa? Memiliki kewajiban yang sama. Kewajiban yang sama dengan apa? Kewajiban yang sama dengan pengusaha kena pajak di Indonesia. Itu bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap berarti dia memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara kita. Kalau seorang pengusaha kena pajak, dia bisa mengakui PPH pasal 23, PPH pasal 22. Ya, maka BUT juga sama. Dia boleh mengakui. Karena ibaratnya BUT itu ya sama kedudukannya sejajar dengan pengusaha kena pajak yang ada di negara Indonesia. Kemudian, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Ya, jadi ada kalanya bahwa sebuah pajak badan luar negeri itu menerima atau memperoleh penghasilan itu dari Indonesia tanpa melalui BUT. Kemudian, kita lanjutkan. Bentuk usaha tetap itu apa sih? Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak orang pribadi luar negeri dan subjek pajak badan dalam negeri. Nah, itu bentuk usaha. Yang mana menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan bebasnya di Indonesia. Nah, jadi kalau bentuk usaha tetap saya pernah jelaskan ya. Bentuknya kayak apa sih Pak? Bentuknya tuh kayak pabrik atau kantor perwakilan. Kemudian, bentuknya showroom, bengkel, ya atau workshop, ya bengkel atau workshop. Kemudian dia, showroomnya itu misalnya dia pakai untuk memajang mobil-mobil yang mau dia jual beli di, yang mau dia jual di Indonesia. Makanya dia sewa tempat, sewanya itu adalah di mall. Kemudian dia mempertontonkan atau memajang mobil-mobil yang ingin dia jual. Nah, itu contoh daripada bentuk usaha tetap. Ya, jadi produknya sendiri atau kendaraannya sendiri bukan buatan di Indonesia. Benarnya perusahaannya itu, usahanya ini adalah usaha luar negeri. Usaha luar negeri dan kemudian usaha tersebut punya BUT di negara Indonesia. Kita lanjutkan. Ya, ini yang bukan subjek pajak badan. Ya, yang bukan merupakan subjek pajak badan itu apa saja. Ada badan perwakilan negara asing. Ya, badan perwakilan negara asing ini terdiri dari organisasi internasional. Nah, organisasi internasional kayak apa sih? Kayak perserikatan bangsa-bangsa, LP, kemudian OPI, lalu ada ASEAN. Ya, itu organisasi internasional. Yang mana organisasi internasional ini yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi gini ya, organisasi internasional itu organisasi internasional itu dia semata-mata dia bekerja sama ya, bekerja sama atau misalnya katakanlah dia punya sekretariat namanya kayak sekretariat ASEAN ada di Indonesia. Ya, sekretariat ASEAN ada di Indonesia. Nah, ini kan ASEAN sendiri masuk dalam kategori organisasi internasional. Ya, tapi dengan catatan dia itu tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain selain itu. Kalau misalnya salah satu anggotanya, Pak, di kantor sekretariat ASEAN itu salah satu pejabatnya punya penghasilan lain, Pak. Punya penghasilannya dia sewa apartemen. Nah, penghasilan apartemennya itu sewa apartemen itu harus dikotong pajak, PPH final ya. Jadi nggak boleh kalau kayak gitu kan nggak ada hubungan ya sama kegiatan organisasi internasional dalam hal ini ASEAN. Jadi harus dikenakan pajak kalau memang punya penghasilan atas sewa apartemen. Kemudian, kemudian yang berikut. Unit tertentu dari badan pemerintah. Ya, unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus ada aturan. Lalu dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Ya, harus dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kalau misalnya nih ada penghasilan yang diperoleh pemerintahan provinsi kemudian ada penghasilan yang diterima di dalam atau dana yang dialokasikan dalam bentuk APBN atau APBD kemudian ditetarkan kepada siapa? Misalnya Departemen Keagamaan, Departemen Luar Negeri, Departemen Ketahanan Keamanan. Nah, itu bukan subyek pajak badan ya. Bahwa institusi tersebut, atau bisa dikatakan kementerian-kementerian tersebut ya kementerian luar negeri, kementerian agama nah itu bukan merupakan subyek pajak badan beda konteks kalau kayak gitu. Ya, karena dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Lalu penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah, pusat, atau daerah. Ya, untuk penerimaan lembaga tersebut itu akan dimasukkan dalam anggaran pemerintah, pusat, atau daerah. Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Pembukuannya ini diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Siapa sih yang melakukan pengawasan fungsional atau pembukaan itu kan biasanya diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan. Ya, kalau tadi saya katakan ada dana yang dialokasikan yang dialokasikan dari mana? Dari APBN, APBD. Lalu disetorkan kepada pemerintahan provinsi beserta dengan perangkatnya ya. Ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RTRW. Nah, itu kan harus anggaran yang diterima oleh masing-masing perangkat harus dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Presiden. Nah, pada saat dipertanggungjawabkan kepada Presiden badan pemeriksa keuangan harus melakukan pemeriksaan. Ya kan? Nah, badan pemeriksa keuangannya selaku pengawas. Dan juga harus dipantau dan diawasi oleh siapa? Oleh Kementerian Keuangan. Baru setelah itu dari Presiden akan direport kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kan? Karena itu adalah uang rakyat. Itu uang negara ya. Uang negara yang dialokasikan ya untuk kembali lagi kepada rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kita lanjutkan. Konsep dari penghasilan ya. Di sini penghasilan yang bukan objek pajak, pengertiannya terbatas yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yaitu penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, pengertiannya itu akan terbatas, diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Dan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPH final, pengertiannya terbatas, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, jadi kalau teman-teman juga harus melihat ya ini mana nih kalau penghasilannya bukan objek pajak, berarti itu ada di aturan pasal 4 ayat 3. Tapi kalau misalnya penghasilannya merupakan objek pajak yang dikenakan PPH final, nah PPH final sendiri banyak jenisnya loh. Ada yang PPH yang atas jasa konstruksi, atas bunga deposito, sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan yang teras saham. Ya kan, kemudian penghasilan-penghasilan lain ya, yang mana yang notabene masuk dalam kategori PPH final dan tidak bisa dikreditkan. Nah, itu masuk dalam pasal 4 ayat 2. Dan juga ada aturan-aturan pendukungnya ya, supporting regulation-nya itu ada di peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang merupakan objek pajak. Ini ada di pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH yang dikenakan tarif umum atau tidak final. Yaitu dikenakan tarif umum atau tidak final, pengertiannya semua penghasilan selain 2 di atas. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya. Oh, penghasilan yang bukan objek pajak. Lalu, oh ini penghasilan yang merupakan objek pajak, tapi PPH-nya final, bukan PPH-nya tidak final. Lalu yang ketiga adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH yang mana dikenakan tarif umum atau tidak final. Dan pengertiannya semua penghasilan selain 2 di atas. Ya, seperti itu. Ya, cukup jelas ya dari yang sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat berkaitan dengan, pasti dengan PPH badannya, pajak penghasilan badan. Nah, sumber penghasilan itu sebagai objek pajak penghasilan. Yang pertama itu dari usaha pokok atau korgisnya. Dari usaha pokok atau korgisnya. Kemudian modal atau investasi. Dan penghasilan lain-lain atau other atau extraordinary. Kalau kita lihat ya, sebagai sumber penghasilan itu atau sebagai objek PPH. Penghasilannya itu dari usaha pokok. Usaha pokoknya ngapain? Usaha pokoknya pengolahan limbah industri. Kok ternyata ada modal penghasilannya dari modal atau investasi? Nah, investasi sendiri ada investasi dalam bentuk uang tunai, investasi dalam bentuk saham juga. Bahkan ada juga menggunakan investasi menggunakan surat utang obligasi. Ada ya, kayak gitu ya. Satu investasinya juga dalam bentuk apa? Aktifat tidak berujud. Goodwill, hak patent, merk dagang, software accounting, franchise, nilai franchise yang nantinya dianggap sebagai aktifat tidak berujud. Dan juga penghasilan lain-lain ya. Penghasilan lain-lain ini berarti tidak ada kaitannya dengan korbisnis atau usaha pokok. Tadi saya kasih contoh, usaha pokoknya pengolahan limbah industri. Tapi ternyata penghasilan lain-lainnya dia jualan kendaraan juga, Pak. Ternyata dia punya mobil direksi, punya mobil direksi ini dijual juga mobilnya itu pertama. Kemudian yang kedua, dia punya banyak barang-barang bekas, Pak. Kardus-kardus bekas akhirnya dijual belikan. Dan itu juga masuk ke dalam kategori penghasilan lain-lain atau other extraordinary income. Ya, itu adalah sumber penghasilan itu sebagai objek pajak penghasilan. Ya, jadi sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara penghasilan, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Ya, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Nah, setiap tambahan kemampuan ekonomis tersebut nantinya masuk ke dalam kategori sumber penghasilan itu. Ya, seperti itu. Nah, setelah dikurangi didactable expenses. Nah, itu harus dikurangi didactable expenses. Didactable expenses itu apa sih, Pak? Nah, kebanyakan ya. Didactable expenses adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Biaya-biaya yang bisa diakui menurut versi pajak. Atau nama lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, memperoleh, atau memelihara penghasilannya. Sejauh biaya tersebut ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Kalau biaya tersebut nggak ada hubungan dengan operasional perusahaan, nggak bisa diakui sebagai biaya dong. Ya, nggak? Nggak bisa kita akuiin biaya. Karena kenapa? Nah, nggak ada hubungannya sama operasional perusahaan. Ya, nggak bisa. Nggak bisa kita akuiin. Pak, saya ada biaya. Biayanya itu saya pakai. Biaya mengisi bensin karena dipakai oleh, untuk mengisi bensin mobilnya anak direksi. Nah, itu nggak bisa. Atau Pak, ini ada biaya pengeluaran untuk makan minum karyawan, tapi khusus biaya makan minumnya direksi. Nah, ini juga nggak bisa ya. Biaya kenikmatan atau makan minum karyawan itu hanya boleh dinikmati oleh seluruh karyawan, tanpa pengecualian. Nggak boleh ada yang dibedai-bedai, yang cuma khusus direksi makan minum. Itu bukan deductible expenses. Nah, jadi itu adalah contohnya deductible expenses. Biaya yang dikeluarkan sejauh memiliki hubungan dengan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, di mana sumber penghasilan neto ini diterima dari dalam dan juga luar negeri, kecuali rugi di luar negeri. Ya, kalau rugi di luar negeri, apa yang mau diakuin? Kalau misalnya sumber penghasilan neto itu dari dalam dan juga luar negeri. Dari dalam dan juga luar negeri. Nah, kemudian sumber penghasilan neto sebagai objek PPH selain yang bukan objek PPH dan telah dikenakan PPH final. Selain yang bukan objek PPH dan telah dikenakan PPH final. Nah, sebenarnya gini ya, kalau sumber penghasilan tersebut, kalau memang bukan objek PPH ya, berarti tidak bisa ya, tidak bisa dipotong pajak. Ya kan? Selain yang bukan objek pajak, objek pajak penghasilan dan juga telah dikenakan pajak penghasilan final. Ya, dan telah dikenakan pajak penghasilan final. Berarti, kalau udah dipotong PPH final, nggak masuk lagi dalam kategori ini. Ya, misalnya gini ya, kalau tadi direksi itu melakukan sewa apartemen. Kalau dia sewa apartemen, ya nggak bisa dong. Nah, sewa apartemen ya, kalau yang namanya sewa apartemen, yang dilakukan oleh si direksi, itu tidak boleh dipotong atau diakui di sini nih. Tapi dia sudah dipotong PPH final. Atas sewa tanah dan atau bangunan. Akhirnya seperti itu. Tarifnya adalah 10%. Terus tambah lagi, Pak, kalau ada bea perolehan, hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ada lagi tambahan. Ya, tarif seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, objek pajak yang non-final. Yang non-final berarti yang objek pajak yang tidak dapat dikreditkan. Sorry, yang non-final berarti yang bisa dikreditkan ya, objek pajaknya ya. Atau objek pajak, kalau misalnya biayanya itu, kalau misalnya ini adalah penghasilan, nah penghasilannya itu berarti bisa diakui. Ya, seperti itu. Nah, untuk laba usahanya, teman-teman bisa lihat di sana, ada royalti, kemudian ada sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, itu adalah objek pajak. Nah, penghasilannya itu, ya kan, kalau kita lihat kan, penghasilan atas royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, kemudian keuntungan karena penjualan, keuntungan karena penjualan atau pengalian harta, ya, keuntungan karena penjualan atau pengalian harta termasuk, keuntungan karena pengalian harta kepada perseroan, perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, ya, keuntungan karena pengalian harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Nah, ini kan merupakan objek pajak. Lalu ada keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalian harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Lalu yang ketiga, yaitu adalah keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alian usaha. Nah, itu kalau terjadi adanya likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alian usaha, maka itu masuk dalam kategori keuntungan dan masuk dalam kategori objek pajak. Lalu yang keempat adalah keuntungan karena pengalian harta berupa hibah, ya, keuntungan karena pengalian harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus satu berajaan, dan badan keagaman, atau badan pendidikan, atau badan sosial, atau pengusaha kecil, termasuk operasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, ya, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya masuk dalam kategori pengusaha kecil, ya kan, kalau pengusaha kecil dia, apakah masuk, apa didefinisikan sebagai badan juga, Pak? Ya, dia sebenarnya badan, tapi omsetnya nggak lebih daripada 4,8 M, ya dong. Jadi, dia boleh memanfaatkan peraturan pemerintah yang 4 M, PP 46 tahun 2013, dan PP 13 tahun 2018, ya. Sekarang tarifnya jadi 0,5 persen. Nah, itu boleh diakui oleh UMKM untuk omset di bawah 4,8 M. Nah, masih di dalam objek pajak non-final, ya. Masih di dalam objek pajak non-final, teman-teman bisa lihat di situ, terdiri dari deviden dengan nama dan juga dengan nama dan dalam untuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi. Ya, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha kooperasi. Ya, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan juga pembagian sisa hasil usaha kooperasi. Kemudian, malah termasuk remian, diskonto, dan juga imbalan karena janinan. Kemudian, termasuk remian, diskonto, dan imbalan karena janinan pengembalian otomatis. Ya, di situ ada bunganya. Kemudian yang ketiga, radian dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ya, itu masuk dalam kategori objek pajak. Ya, dalam kategori hadiah, masuk dalam kategori objek pajak ya, berupa hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Hadiah sendiri, tarifnya juga berbeda ya, sebenarnya ya. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati ya, tarifnya itu. Kalau hadiah itu biasanya sifatnya final. Adiah-undian, tarif PPH pajak atau pajak penghasilan yang dikenakan atas adiah atau undian itu sebesar 25%. Nah, itu final ya. Kalau tarif pajak PPH atas adiah atau undian. Kemudian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ya, misalnya, kita udah bayar pajak. Ya kan, tapi dikembaliin. Ada yang kayak gitu ya. Kita melakukan apa? Melakukan restitusi. Nah, karena sudah dikembalikan, kita alokasikan aja sebagai biaya ya. Ya enggak? Sebagai deductible expenses. Ya, deductible expenses kayak jelas. Dan orang kita bayar pajak. Kemudian, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 130 tahun 2000. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu, ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 130 tahun 2000. Lalu, keuntungan karena suisi kursi mata uang asli, ya, keuntungan karena suisi kursi mata uang asli, lalu ada premi asuransi, termasuk reasuransi. Reasuransi berarti melakukan asuransi kembali. Lalu, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan beban. Selanjutnya adalah tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, ada tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan. Nah, kemudian penghasilan yang bukan objek pajak antara lain. Di sini teman-teman bisa lihat ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan harta hibahan. Ya, di sini penghasilan yang bukan objek pajak antara lain. Ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan harta hibahannya dong. Namanya juga bantuan, sumbangan. Yang tidak bisa diakui sebagai bukan merupakan objek pajak. Lalu yang berikut adalah dividen-dividen sendiri adalah pembagian keuntungan ya. Kalau kita katakan dividen itu adalah pembagian keuntungan atas apa? Atas kepemilikan saham. Nah, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, kooperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkempat kedudukan di Indonesia yang juga telah memenuhi jarak. Lalu, harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Jadi, di sini harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Jadi, ada gini ya. Ada kalanya investor atau pemegang saham dia nggak menyetorkan uang tunai. Jadi, dia ngapain, Pak? Dia nggak menyetorkan saham dalam bentuk modalnya. Berarti dia setorannya dalam bentuk uang tunai. Harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian, tiuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana fungsiun. Tiuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana fungsiun. Lalu, ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian injin usaha. Lalu, bagian laba anggota yang diterima perusahaan modal Ventura dari badan pasangan usaha. Ya, bagian laba anggota yang diterima perusahaan. Bagian laba anggota yang diterima perusahaan. Bagian laba anggota yang diterima perusahaan perusahaan kurang dari badan pasangan usaha. Kita lanjutkan ya. Konsep daripada beban. Konsep beban di sini kita lihat ya biayanya yang dapat dikurangkan dari penghasilan ruku. Nah, ini definisi dari bidang pembelajaran. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan ruku. Itu sesuai pasal 6 undang-undang TPH. Lalu, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Nah, ini sesuai pasal 9 undang-undang TPH. Ya, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini non-deductible expense yang sesuai pasal 9 undang-undang TPH. Lalu, biaya yang merupakan objek pemotongan TPH. Ya, biaya yang merupakan objek pemotongan TPH pasal 21, 22, 23, 26, dan 4, tf2. Ya, biaya yang merupakan objek pemotongan TPH. Biaya yang merupakan objek pemotongan TPH pasal 21 21 untuk apa? Untuk gaji atau salary ya. Kemudian yang 22 itu adalah untuk impor barang atau transaksi yang berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan bendaharawan pemerintah atau BUMN. Kemudian yang TPH pasal 23 untuk belanja jasa, 26 adalah TPH untuk warga negara asing atau badan asing 4 ayat 2 final ya. 4 ayat 2 tadi sudah saya sampaikan ya berkaitan dengan apa? Satu, berkaitan dengan perusahaan biasa konstruksi. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan, atau pajak atas bunga deposito, pajak atas saham, dan lain sebagainya. yaitu bersiwa final. Ya, seperti itu. Nah, itu biaya yang merupakan objek penontonan TPH pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 tahap 2 final maupun yang bukan. Yaitu konsep beban yang ketiga. Konsep beban yang keempat, pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, itu bunyinya di Peraturan Pemerintah nomor 138 tahun 2000. Jadi, nggak semua biaya atau pengeluaran bisa diakui. Ya, nggak bisa dianggap sebagai diaktor belakang ada yang nggak bisa. Contohnya kayak pulsa juga. Pulsa itu yang diberikan, kan itu kan sebelumnya kenikmatan juga. Nah, kenikmatan dari pemberian pulsa itu hanya boleh diakui 50%. 50% itu nggak bisa diakui. Ya, jadi ada yang mengatakan demikian. Atau masalahnya pemberian seragam kepada karyawan. Seragam itu dirasakan oleh siapa? Seluruh karyawan. Atau hanya segelintir karyawan doang? Nah, itu nggak bisa sembarangan seperti itu. Kemudian, biaya kategori didaktable dan non-didaktable lain berdasarkan peraturan pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Ya, di sini biaya kategori yang masuk dalam kategori didaktable yang bisa dikurangkan dan yang non-bidaktable yang tidak bisa dikurangkan. Berdasarkan peraturan pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Nah, biaya yang dapat dikurangkan ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Tadi kita sudah lihat ya konsep biaya sekarang adalah konsep biaya yang dapat dikurangkan. Yang pertama adalah biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPH non-final. Ya, yang merupakan objek PPH non-final. Nah, termasuk di dalamnya ada biaya pembelian bahan. Ya, pembelian bahan berarti ada hubungannya dengan apa? Dengan usaha atau operasional perusahaan dong. Ya, enggak. Lalu biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi. Gratifikasi itu kayak imbalan gitu loh. Kayak semacam hadiah juga. Misalnya bisa diberikan dalam bentuk apa-apa. Misalnya dalam bentuk parsel atau diberikan dalam bentuk apa yang bisa dikatakan sebagai gratifikasi dan juga tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Ya, kenapa sih yang pajak penghasilan yang boleh? Karena kalau misalnya pajak penghasilannya sudah diakui, ya sudah dikreditkan ya berarti enggak boleh jadi biaya. Tapi kalau KPH-nya itu kita enggak akuin ya, misalnya KPH-nya KPH-nya, KPH-nya pasang 4, KPH-nya 2. Kan ini kan sebenarnya itu udah dipotong pajak, tapi kan enggak bisa dikreditkan, karena enggak bisa dikreditkan kita anggap sebagai biaya aja. Dijadikan biaya untuk menekan besarnya laba karena pajak. Nah, di situ ada keterangan lagi bahwa apa biaya itu harus palit, reliable, dan wajah. Ya, biaya tersebut itu harus valid, reliable, dan wajah. Kalau misalnya biayanya, misalnya biaya entertain ya, entertain customer, bener gak entertain customer? Ada enggak daftar nominatif? Siapa yang hadir dalam pertemuan tersebut, makan di mana, pertemuannya di mana, siapa yang menghadiri, nah itu harus jelas, harus ada daftar nominatif. Dan biaya yang tersebut masuk akal, make sense. ya ketika melakukan pertemuan dengan klien atau customer, hasilnya itu apa sih? Nah, kita kan perlu tahu dong ada feedbacknya dong. Udah ngeluarin duit banyak buat entertain customer, malah dia gak pesen di kita, ya rugi, ya enggak. Kita harus lihat seperti itu. Nah, nah kemudian yang kedua, biaya yang dapat dikurangkan adalah penyusutan dan amortisasi. penyusutan dan amortisasi adalah metode penyusutan harus sesuai dengan pasal 11 dan 11A. Ya, penyusutan ini harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan pasal 11 dan 11A. Ya, penyusutan itu untuk aktifa berwujud, dan amortisasi untuk aktifa tidak berwujud ya, penyusutannya ya. kadang kayak obligasi sendiri ya, tadi saya sebut, sebut obligasi, juga diamortisasi. Untuk obligasi itu kalau kita pelajari di akutasi keuangan menengah juga di amortisasi. Nah, biaya-biaya yang dapat dikurangkan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya, ini ada ketentuannya. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalian harta yang dimiliki untuk kegiatan atau usaha perusahaan. Kerugian karena penjualan atau pengalian harta yang dimiliki untuk kegiatan atau usaha perusahaan. Kemudian kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Ya, apabila wajib pajak membutuhkan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran. Ya, apabila WP membukuhkan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran. Lalu yang kedua, apabila wajib pajak membukuhkan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tengah BI, maka selisih kurs diakui pada akhir tahun. Ya, ini bedanya ya, kalau kurs tengah BI kita pakai pada akhir tahun, tapi kalau kurs pajak dipakai pada saat kapan? Diakui pada saat misalnya terbit invoice, kita menggunakan karensi yang berbeda dengan Indonesian rupiah. Nah, kurs pajaknya dipakai sesuai dengan kurs mingguan. Biasanya mulai dari misalnya tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni, misalnya katakanlah demikian ya, dalam satu minggu kurs pajaknya. Nah, itu kurs pajak yang akan digunakan. Tapi kalau sudah bicara kurs tengah BI berarti harus diakui pada akhir tahun, ya kan? Cukup dukas ya. Nah, kita masih bahas nih biaya yang dapat dikurangkan itu kita masih membahas biaya yang dapat dikurangkan, tapi contohnya apa? di sini ya ada biaya ya, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ya, untuk biaya penelitian dan pengembangan research and development perusahaan yang dilakukan di Indonesia itu bisa dikurangkan. Lalu, biaya siswa magang dan pelatihan kepada karyawan, ini berarti ada hubungannya dengan apa? Dengan usaha perusahaan, ya enggak? Kalau kita kasih biaya siswa, misalnya perusahaan kasih biaya siswa kepada karyawan, nanti kan karyawan tersebut berarti kan terikat kontrak. Harus bekerja di perusahaan tersebut, ya enggak? Nah, itu bisa dikurangkan. Kemudian, cadangan piutang tidak tertagi untuk perbankan, ya cadangan piutang tak tertagi untuk perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi, ya sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan premi asuransi dan cadangan biaya reklamasi. Cadangan premi asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan. Nah, kemudian sumbangan tertentu, ya di sini lembaga gerakan nasional orang tua asli, itu dulu pernah diakui nih ya. Nah, kita harus lihat lagi peraturan sekarang apakah masih mengakui gerakan nasional orang tua asli. Ya, gerakan nasional orang tua asli. Dan juga ada sumbangan tertentu yang berkaitan dengan bencana tsunami ya, bencana-bencana alam dan itu kan harus kembali lagi kepada peraturannya. Jangan sampai kita mengakui itu adalah biaya yang dapat dikurangkan, ternyata peraturannya mengatakan berbeda, maka dari itu harus dicek kembali. Ya, seperti itu. Nah, masih dalam kategori biaya yang dapat dikurangkan, ya. Masih dalam kategori yang biaya yang dapat dikurangkan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu. penggantian atau imbalan sehubungan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu, yaitu penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Tadi saya bilang ya, misalnya ada biaya catering, biaya makan minum karyawan, tapi biaya makan minum itu diberikan kepada seluruh karyawan atau enggak? Ya, itu harus dia. penyediaan makanannya itu kepada seluruh karyawan atau enggak? Tapi kalau semua sebagian karyawan aja atau segelintir karyawan nah itu enggak boleh diakui, enggak bisa diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Jadi kita harus lihat dulu kenikmatan atau natura tersebut siapa yang merasakan. Ya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu yaitu penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Lalu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yaitu penantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diletakkan oleh Menteri Keuangan. dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Lalu biaya yang dapat dikurangkan ada harta hibahan dengan syarat tertentu lalu ada zakat atas penghasilan ya kan. Biasanya kalau persembahan atau biasanya kan kalau kayak di Kristen itu juga ada perpuluhan. Ada juga yang di kalau katolik itu namanya persembahan ya nah masing-masing agama kan ada tuh persembahan kepada masing-masing menurut kepercayaannya baik Islam Kristen Buddha juga ada nah biasanya itu ada aturan juga berkaitan dengan hal manakah biaya yang bisa dikurangkan dan ternyata zakat atas penghasilan masuk dalam kategori biaya yang dapat dikurangkan. Kemudian ada biaya pulsa handphone dan perbaikannya sebesar 50% non-hidak tebal itu tadi saya bilang untuk pulsa atau perbaikan atas handphone tersebut hanya boleh mengakui 50% nya saja 50% nya harus ditanggung sendiri lalu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan sedan dan sejenisnya sebesar 50% tidak tebal ya biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan sedan yang sejenisnya sebesar 50% tidak tebal nah lanjut jutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagi dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial jutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagi dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial jadi kalau misalnya itu ada konfirmasi kepada customer tersebut ternyata dia tidak bisa bayarkan kalau tidak mau kita harus biayakan dan berkaitan dengan piutang tersebut telah masuk ke dalam badan urusan piutang dan lelang negara BUPLN nah itu bisa kita bebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial lalu telah diserahkan tadi saya bilang ya perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara ya atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur kemudian telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus lalu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tidak tertagi kepada Direktur Jenderal pajak wajib pajak ini harus menyerahkan daftar piutang wajib pajak ini harus menyerahkan daftar piutang tidak tertagi kepada Dirjen pajak nah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun ya pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu atau anggota nah itu biaya yang tidak dapat dibebankan biaya yang tidak dapat dibebankan ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun namanya juga laba itu gak bisa dibebankan lalu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham kepada pemegang saham apalagi ya sekutu atau anggota nah ini namanya aja kepentingan pribadi pasti gak boleh dianggap sebagai didaktable pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang namanya pemupukan dana cadangan mau dipakai buat saya mau pakai dana cadangan Pak untuk bayar PHR Pak saya mau bayar ini untuk bayar gaji karyawan atau mau bayar bonus karena saya takut yang gak ada dana saya bikin ya Pak pemupukan dana cadangan gak bisa ya seperti itu gak boleh sebenarnya ya kemudian yang keempat penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenyikmatan ya seperti itu ya jadi kita lihat adanya penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan ya itu harus diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan pengecualian tertentu ya jadi kita harus lihat terlebih dahulu lalu biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan masih di dalam sini ya teman-teman bisa lihat disana ada jumlah yang melebihi kewajaran ya disitu ada jumlah yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan nah itu gak bisa ya karena kenapa namanya punya hubungan istimewa kalau misalnya anak sama induk perusahaan si induk jual sesuatu kepada anak ya imbalannya dia kasih gede kan jumlahnya gak wajar nah itu kan gak sesuai dengan harga pasar katakanlah demikian nah ini gak bisa dianggap ya tidak bisa diakui jadi dia tidak bisa dianggap sebagai biaya yang dapat dibebankan kemudian harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan dan warisan ya seperti itu ya teman-teman bisa lihat disana harta yang dihibahkan ya untuk harta yang dihibahkan bantuan harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan dan warisan harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan dan warisan lalu yang tidak dapat dibebankan berikutnya adalah pajak penghasilan karena kalau pajak penghasilan kan sudah dikredikan maka dari itu tidak bisa kita bebankan kembali kalau yang gak bisa dikreditkan baru bisa kita anggap sebagai biaya misalnya ada saya udah bayar pajak PPP pasang patah itu apa yang kebetulan berhubungan dengan usaha atau operasional perusahaan pajak penghasilannya kan gak kita kuih gak bisa kita kreditkan atau misalnya kita sebenarnya ada PPN yang bisa kita kreditkan karena kita lupa nah itu kita menjayakan aja kita lupa kreditin di SPT masa PPN nah kita kreditkan dimana di dalam atau kita jadikan biaya sebagai biaya untuk menekan misalnya laba kenapa aja ya seperti itu kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota tersebut persekutuan lalu ada kesehatan sorry gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas sah ya kalau gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV ya gaji yang dibayarkan kepada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham berarti dalam bentuk uang tunai lalu sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan ya kalau sanksi administrasi sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan misalnya kita kena denda 2 persen ya keterlambatan maksimal 24 bulan atas apa pak atas pembayaran PPH pasal 21 yang terlambat nah dari sana kita harus apa kan kalau misalnya sudah jadi sanksi administrasi kan berarti terbit surat tagihan pajak atau STP nah ini kita harus lihat dulu ya kan karena ada beberapa STP yang nantinya bisa di beban nah ini yang nomor 9 aturannya teman-teman harus buka kembali karena saya kurang setakat ya kurang setuju sebenarnya sanksi administrasi ini boleh dibebankan ya boleh dibebankan nah kemudian masih dalam kategori biaya yang tidak dapat dibebankan teman-teman bisa lihat ya pasal 10 ayat 6 ya pasal 10 ayat 6 selisih lebih penilaian harga pokok penjualan yang menggunakan metode LIFO atau last in first out disini selisih lebih penilaian harga pokok penjualan yang menggunakan metode LIFO atau last in first out atau LIFO terakhir masuk pertama kali ke luar lalu berbasis pasal 11 jumlah melebihi biaya penyusutan yang ditetapkan oleh undang-undang pajak penghasilan ya jadi berbasis pasal 11 jumlahnya melebihi biaya penyusutan yang ditetapkan oleh undang-undang PPH ya selanjutnya kita lihat ya masih di BN tidak dapat dibebankan ada peraturan pemerintah nomor 138 tahun 2000 ya di peraturan pemerintah nomor 138 tahun 2000 pasal 3 pasal 3 nya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf F dan G nah undang-undang PPH sepanjang tidak dapat dibuktikan benar telah dibayar ya kalau misalnya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu kita harus lihat ya kalau memang tidak bisa dikreditkan nah itu kita harus buktikan dulu kalau misalnya bisa dibuktikan ya baru kita bisa berbanyakan lalu pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH ya pajak masukan ini berkenaan dengan pengeluaran ya sorry ya untuk pajak masukan berkenaan dengan pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH ya itu perlu kita lihat ya kita harus buka lagi tuh aturan mainnya yang ada di pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 138 tahun 2000 lalu di pasal 4 disitu bunyi ya ada biaya untuk mendapatkan menagi dan memelihara penghasilan nah itu yang bukan objek pajak ya biaya untuk mendapatkan menagi dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak yang pengenan pajaknya bersifat final kemudian yang dikenakan pajak berdasarkan dimprofit atau norma penghitungan penghasilan itu dan norma khusus selanjutnya PPH ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali PPH pasal 26 ya PPH pasal 26 ini berkaitan dengan tadi ya warga negara asing atau badan asing tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPH tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak contohnya adalah PPH pasal 26 ya contohnya adalah PPH pasal 26 20% dikali 100 per 80 kali V nah itu boleh dibiayakan ya PPH pasal 26 20% dikali 100 per 80 kali V dan itu yang boleh dibiayakan kemudian di pasal 4 ya pasal 4 kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan menagi dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak nah contohnya perusahaan mempunyai vila di puncak perusahaan itu mempunyai vila di puncak nah kalau dijual kalau pada saat dijual mengalami kerugian berarti tidak dapat dibiayakan tapi kalau dijual ternyata mendapatkan keuntungan maka penghasilannya itu menjadi objek pajak ini lucu banget ya kalau dijual malah rugi gak bisa dibiayakan tapi giliran kalau dijual untung malah menjadi objek pajak kemudian pasal 5 nilai sisa buku harta yang dialihkan kepada pegawainya ya nilai sisa buku harta yang dialihkan kepada pegawainya itu juga masih di dalam peraturan pemerintah nomor 138 tahun 2000 kemudian kemudian kita lanjutkan surat edaran di gen pajak nomor 20 garing KJ 4294 disitu ada bunga pinjaman selama masa konstruksi yang tidak dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset contohnya adalah pembangunan gedung ya kan kalau di dalam pembangunan gedung itu ada bunga pinjamannya karena bunga pinjamannya itu kan kadang idahlah saya karena ada biaya bunga pinjaman saya jadikan saya kreditkan aja nah itu tidak boleh ya tidak dapat dibebankan karena bunga pinjaman selama masa konstruksi yang tidak dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset kemudian keputusan dirjen pajak nomor 220 dari PJ 2002 itu 50% dari biaya pemakaian telepon seluler yang meliputi beban penyusutan biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa perbaikan kemudian kalau kita lihat tadi saya sudah jelaskan juga ya untuk pemakaian telepon seluler itu yang boleh dibebankan hanya 50% meliputi beban penyusutannya biaya berlangganan atau subscriptionnya pengisian ulang pulsa perbaikan dan pengisian ulang pulsa dan perbaikan atau service ya seperti itu kemudian 50% dari biaya pemakaian kendaraan sedan 50% dari biaya pemakaian kendaraan sedan yang meliputi beban penyusutan dan biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin nah disini tadi saya sempat menyebutkan tentang biaya entertainment ya biaya entertainment atau jamuan itu bunyinya di sulat edaran dirjen pajak nomor 27 tahun 1986 untuk biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya sepanjang pidata hubungannya dengan kegiatan usaha WP dan tidak dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT tahunan PPH kalau tidak ada daftar nominatif berarti tidak bisa dibebankan kalau ada daftar nominatif berarti bisa dibebankan atau masuk dalam kategori deductible expense kemudian di surat edaran pajak nomor 46 tahun 95 ada bunga pinjaman seluruhnya apabila rata-rata pinjaman sama besar atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata deposito atau bunga bunga pinjaman seluruhnya apabila rata-rata pinjaman sama besar atau lebih kecil dibandingkan rata-rata deposito tabungan kemudian bunga pinjaman sebagian apabila rata-rata pinjaman lebih besar dibandingkan dengan rata-rata deposito jadi ada juga bunga pinjaman yang pengakuannya hanya sebagian apabila rata-rata pinjaman itu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata deposito kita lanjutkan ya ini materinya cukup banyak ya berkaitan dengan PPH badan itu nah disini ada di Surat Edaran 46 tahun 95 contoh penghitungan biaya bunga ya teman-teman bisa lihat disana topok pinjaman 0 kemudian ada 125 miliar 150 miliar 200 miliar ya dengan tingkat bunga yang sama yaitu 15% dengan masa pinjaman teman-teman bisa lihat disana 125 M itu Februari sampai dengan Mei jumlah pinjaman 500 M masa pinjaman Juni sampai dengan Juli jumlah pinjaman 300 M Agustus sampai dengan Desember jumlah pinjaman adalah 1000 M nah jumlah saldo pinjamannya adalah 1800 miliar dan rata-rata saldo pinjaman per bulan ya itu kita caranya membagi aja ya antara dari jumlah saldo pinjaman 1800 M dibagi 12 sama dengan 150 M nah untuk pinjaman saldo deposito atau tabungan nah sebelum perkuliahan yang lalu-lalu saya pernah jelaskan untuk bunga atas deposito ya tabungan untuk bunga atas deposito pajaknya adalah sebesar 20% ya maksimal berapa minimal berapa Pak mulai dikenakan pajak atas bunga deposito itu sebenarnya 7,5 juta rupiah ya 7,5 juta rupiah itu nantinya akan dikenakan 7,5 juta rupiah itu nantinya yang bisa dikenakan pajak atas bunga deposito sebesar 20% nah untuk saldo deposito disitu ya teman-teman bisa lihat saldo deposito 25 M 46 M 50 M nah disitu tingkat bunganya 9% sama masa depositonya kita lihat juga 25 M Februari sampai dengan Maret jumlah tabungan jumlah depositonya 50 M untuk yang masa deposito April sampai dengan Agustus jumlah deposito 230 M lalu untuk yang masa deposito September sampai Desember jumlah deposito adalah 200 M jumlahnya adalah 480 M dan saldo rata-rata depositonya adalah 40 M nah biaya bunga yang dapat dibebankan itu 15% kita kalihin dari mana nih pak 150 M dikurangi dengan 40 M ya sama dengan 16,5 M nah kita lanjutkan dengan penyusutan dan amortisasi ya teman-teman bisa lihat di sana untuk penyusutan itu bunyi di pasal 11 undang-undang PPH penyusutan tadi saya sudah jelaskan juga ya penyusutan kalau untuk aktifa berwujud namanya depresiasi kalau aktifa tidak berwujud namanya amortisasi dan itu diatur dalam pasal 11 undang-undang PPH undang-undang PPH nomor berapa pak nomor 36 tahun 2008 ya nah penyusutan sendiri didefinisikan sebagai mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang berkaitan dengan aktifa tetap berwujud ya masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang berkaitan dengan aktifa tetap berwujud contohnya pengeluaran yang dapat disusutkan secara fiskal adalah pengeluaran untuk pembelian pendirian penambahan perbaikan dan perubahan harta berwujud lalu penentuan harga perolehan disamping nilai pembelian dimasukkan juga biaya-biaya perolehan ada biaya impor pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aktifa siap digunakan termasuk initial delivery installation cost biaya persiapan tempat biaya profesional atau arsitek insinyur dan sebagainya sedang potongan harga atau rabat mengurangi harga perolehan nah ya itu berkaitan dengan penyusutan kita lanjutkan harta apa aja sih yang bisa disusutkan teman-teman bisa lihat disana untuk harta yang dapat disusutkan adalah harta yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan menagi dan memelihara penghasilan ya seperti itu harta yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan menagi dan memelihara penghasilan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun kecuali tanah ya kalau tanah memang gak bisa disusutkan kalau tanah kan makin hari harganya malah makin nambah maka dari itu tidak bisa disusutkan ya seperti itu ya jadi untuk aktifa tetap sendiri jadi didefinisikan sebagai aktifa berwujud ya gak aktifa berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun ya jadi biasanya mempunyai masa manfaat lebih dari setahun kalau bisa dilakukan penyusutan ya kalau gak lebih dari satu tahun ngapain kita susutkan mendingan kita biayakan langsung ya gak mendingan langsung dibiayakin aja daripada harus disusutkan nah kemudian untuk aktifa tetap tersebut ya aktifa berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan ya tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun karena biasanya harta tersebut adalah aset jadi gak diberi jual belikan ya gak tadi saya kasih contoh misalnya usahanya adalah perusahaan manufaktur perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi barang jadi katakanlah dia misalnya mengolah digi plastik menjadi plastik atau packaging ya gak nah setelah itu plastik tersebut udah jadi jadi packaging dan perusahaan tersebut di satu sisi dia punya kendaraan dong ya gak nah kendaraannya itu kan dimiliki tapi tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan makanya harta tersebut masuk dalam kategori ini bisa disusutkan nah untuk harta yang tidak dapat disusutkan ada tanah termasuk hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai untuk pertama kalinya kecuali nilainya berkurang dalam pemakaian sama dengan akutansi nah harta berwujud menurut akutansi dapat disusutkan tetapi menurut PPH itu tidak dapat disusutkan adalah aktifa yang merupakan natura dan kenikmatan bagi pegawai atau rumah dinas ya kecuali handphone dan sedan dinas bisa disusutkan dengan pengakuan 50% dari harga perolehan ini udah 3 kali ini penjelasannya handphone itu udah mendapatkan penjelasan 3 kali dalam satu powerpoint yang disusutkan dengan pengakuan 50% dari harga perolehan lalu kendaraan untuk antar jemput pegawai selanjutnya aktifa yang masih status sewa guna usaha atau leasing dengan hak opsi ya kalau sewa guna usaha itu kan ada yang kalanya ketika akhir periode asetnya menjadi milik daripada si penyewa itu ada yang model demikian tapi ada yang pada saat akhir periode aset tersebut harus di kembalikan nah harta yang dimiliki wajib pajak yang tidak digunakan untuk 3M 3M itu apa mendapatkan memelihara menagih penghasilan objek pajak penghasilan ya jadi harta yang dimiliki wajib pajak yang tidak digunakan untuk 3M penghasilan objek PPH apabila dijual laba atau rugi dihitung berdasarkan harga jual dikurangi dengan harga perolehan laba merupakan objek pajak dan rugi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan berutu berikut adalah tabel penyusutan fiskalnya ya teman-teman bisa lihat di sana untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 1 masa manfaat 4 tahun tarif penyusutan garis lurus 25% saldo menurun 50% kelompok 2 masa manfaat 8 tahun tarif penyusutan GL-nya 12,5% saldo menurun adalah 25% kelompok 3 masa manfaat 16 tahun garis lurus 6,25% saldo menurun 12,5% kelompok 4 masa manfaat 20 tahun garis lurus 5% saldo menurun adalah 10% untuk yang bangunan bangunan permanen masa manfaat 20 tahun tarif penyusutan garis lurus 5% untuk bangunan yang tidak permanen masa manfaat 10 tahun garis lurusnya 10% nah langkah-langkah menghitung penyusutan penyusutan fiskal ya pertama kita harus menentukan masa manfaat aktifa tersebut ya kelompok aktifa dengan menggunakan keputusan Menteri Keuangan nomor 96 PMK 03 2009 tarif penyusutan dan masa manfaat masing-masing aktifa diketahui ya kita udah tau ya tarif penyusutan masa manfaatnya kan harus ada dong tanggal perolehannya berapa kemudian berapa besarnya nilai perolehannya kita kelompokkan berdasarkan kelompok aset tadi ya kelompok 1K 2 atau 3 atau 4 ya itu harus kita tentukan dan biasanya kalau menurut pajak kita menggunakan metode yang garis lalu kita akan menghitung biaya penyusutan tahun tersebut sama dengan tarif dikali dasar penyusutan dan dasar penyusutannya adalah sebagai berikut untuk metode garis lurus adalah harga perolehan sedang untuk saldo menurun adalah nilai sisa nilai sisa buku fiskal akhir tahun sebelum lalu langkah-langkah menghitung penyusutan fiskal yang kedua penyusutan menurut fiskal tidak mengenal nilai residu atau nilai sisa lalu penyusutan aktifal diperinci per individu dan untuk peralatan yang kecil-kecil ya ada small tools dan itu boleh digabungkan ya kan kalau namanya asetnya adalah perlengkapan eh sorry namanya adalah peralatan kalau perlengkapan kan pasti di bawah satu tahun berarti yang peralatan ya peralatan di atas satu tahun nah itu kita kelompokkan kalau nilainya atau asetnya terlalu kecil tapi masa manfaatnya lebih dari satu tahun nah itu kita boleh gabungkan lalu saat dimulai penyusutan adalah bulan diperoleh atau terjadinya pengeluaran atau bulan selesainya aktifa dibuat atau dibangun bulan diperoleh atau terjadi pengeluaran atau bulan selesainya aktifa dibuat atau dibangun tetapi dengan seizin direktorat jenderal pajak boleh menyusutkan pada saat aktifa tersebut sudah memperoleh penghasilan atau digunakan lalu sebelum 1 Januari 2001 pendekatan yang dipakai tahun penuh ini aturan sebelumnya itu kemudian yang berikut amortisasi nah ini untuk aktifa tidak berwujud seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya ada merek dagang kemudian ada franchise software accounting goodwill hak patent ya itu di pasal 11a ayat 1 sama di dalam amortisasi juga menggunakan 2 metode yang sama yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun dan biasanya dari sisi pajak kita memperkenankan yang metode garis lurus nah untuk metode saldo menurun sendiri itu pada akhir masa manfaat di amortisasi sekaligus atau close ended ya kalau sudah sampai pada akhir masa manfaatnya kita susutkan secara sekaligus kalau di amortisasi nah berikut ya tabel amortisasi fiskalnya juga kurang lebih hampir sama kelompok harta berwujud kelompok 1 4 tahun 25% saldo menurun 50% kelompok 2 8 tahun 12,5% saldo menurun 25% kelompok 3 masa manfaat 16 tahun garis lurus 6,25% saldo menurun 12,5% kelompok 4 masa manfaat 20 tahun garis lurus 5% saldo menurun 10% kemudian kita lanjutkan untuk masa manfaat dan tarif amortisasi tertentu nah disini teman-teman lihat untuk biaya pendirian biaya perluasan modal nah itu tarif berdasarkan kelompok harta atau dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran ya untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal kemudian pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas menggunakan metode satuan produksi pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas selalu yang berikut adalah hak penambangan selain migas hak pengusahaan hutan atau HPH hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya nah itu menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun lalu ada pengeluaran sebelum operasi komersial yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tarifnya berdasarkan kelompok harta nah ini kita lihat contohnya ya contohnya pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi hak pengusahaan hutan atau hasil alam lainnya lalu ada hak pengusahaan hasil pengeluaran untuk hak pengusahaan hutan 500 juta kemudian potensi hak pengusahaan hutan 10 juta ton kayu jika dalam satu ton pajak jumlah produksinya 3 juta ton kayu yang berarti 30% dari potensi yang ada ya 30% dari 10 juta itu 3 juta ton lalu amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan brutal pada tahun tersebut sebesar 20% jumlah maksimum dari pengeluaran atau 100 juta ya bahkan disini juga untuk hak penambangan selain minyak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya itu menggunakan amortisasi nah untuk menghitung PPH badan kita menggunakan format tarif berikut ini ya PPH terhutang sama dengan tarif pasal 17 dikali pengusahaan pajak tarif yang berlaku saat ini adalah 25% tapi nanti akan berubah ya menjadi berapa menjadi 20% menjadi 22% dan nantinya per tahun 2022 turun lagi jadi 20% itu udah mulai ada wacana ya yang sudah disubaruaskan kepada pengusaha kena pajak nanti kita tunggu saja informasi terbaru atau terupdate lalu menggunakan tarif pasal 31E dikali penghasilan kena pajak itu kalau memenuhi standar atau misalnya ada aturan lagi ya untuk menggunakan pasal 31E itu harus kita buka teman-teman silahkan buka aturan lain nah untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi badan ya kita bisa menambah penghasilan itu fiskal kalau ada kompensasi kerugian berarti kita harus kurangkan nah untuk kompensasi rugi apa sih yang dimaksud dengan kompensasi rugi nah yang dimaksud dengan kompensasi rugi adalah kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan ya mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun jadi kalau kompensasi kerugian itu boleh dimanfaatkan boleh dikompensasikan maksimal adalah 5 tahun kecuali penanaman modal pada bidang usaha atau daerah tertentu paling lama adalah 10 tahun nah berikut adalah contoh kompensasi kerugian teman-teman bisa lihat ya dalam tahun 2000 PTX mengerita rugi fiskal sebesar 1,2 miliar dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PTX sebagai berikut 2001 200 juta laba 2002 rugi 300 juta 2003 nih 2004 2005 2006 itu laba masing-masing 100 juta 800 juta dan juga tahun 2006 adalah 500 juta untuk kompensasi kerugian yang dilakukan sebagai berikut kita tinggal masukkan ya untuk rugi fiskal tahun 2000 PTX kan menderita kerugian 1,2 M kita buka kurung kurungnya 1,2 M berarti minus lalu dapat laba 200 juta labanya kita langsung akui 200 juta berarti sisa rugi fiskal tahun 2000 adalah 1 miliar lalu tahun 2002 mengalami kerugian sebesar 300 juta nah sekarang rugi fiskal tahun 2002 itu tidak berpengaruh ya karena kita tetap menganggap rugi fiskal tahun 2000 nya adalah 1 miliar ya jadi kita tetap bawa angkanya kebawah adalah 1 miliar untuk laba fiskal tahun 2003 ternyata nihil hingga kita bawa dan bananya tahun 2000 ya sisa rugi fiskal tahun 2000 adalah 1 miliar kita sampai disini selanjutnya laba fiskal tahun 2004 100 juta disini kita berarti kurangin labanya jadi besarnya sisa rugi fiskal tahun 2900 juta kemudian laba fiskal tahun 2005 800 juta sisanya sekarang 900 kurang 800 juta sisa rugi fiskal tahun 2100 tahun 2100 juta nah tidak bisa dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2006 ya disini kita tidak bisa dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2006 hingga rugi fiskal di tahun 2002 ya teman-teman disitu ada masih ada sisa 300 juta dong nah laba fiskal tahun 2006 nya 2006 kan 500 juta sehingga laba kena pajaknya adalah 200 juta ya jadi teman-teman bisa lihat disana contohnya ya karena kalau kita lihat tahun 2002 itu kita rugi 300 juta berarti masih ada ya tahun tahun 2002 300 juta kemudian masih mempengaruhi sampai di tahun 2000 sisa rugi fiskal tahun 2000 nya 900 kurang 800 itu adalah 100 juta hingga rugi fiskal yang tahun 2002 kan tadinya 300 juta belum kepake lalu kita tahun 2006 mengalami laba labanya 500 juta sehingga laba kena pajak tahun 2006 adalah 200 juta rupiah nah kewajiban pendukuan didasarkan pada itikat baik ya didasarkan pada itikat baik biasanya kayak gitu bahasa dalam pajaknya berarti kita tuh menyadari menyadari apa menyadari bahwa kita harus melakukan kewajiban tersebut didasarkan pada itikat baik atau pada adat kebiasaan pedagang yang baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya ya kita harus menunjukkan kondisi keuangan kita yang sebenarnya kan pada saat membuat pembukuan lalu dilakukan secara tat asas dengan stel-sel kas atau stel-sel akrual perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun pajak harus atas persetujuan dirijen pajak lalu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin angka arab satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa bahasa asing yang mana diizinkan oleh menteri keuangan nah proses pembukuan teman-teman bisa lihat disini kalau laporan keuangan ini berdasarkan standar takutansi keuangan ya sedangkan kalau laporan fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan kenapa bisa jadi laporan keuangan fiskal setelah kita lakukan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar takutansi keuangan laporan keuangan fiskal berdasarkan undang-undang pajak dan peraturan nah yang berdasarkan PSAK ini yaitu kita akhirnya menghasilkan laporan keuangan berupa apa neraca laporan laba rugi arus kas laporan perubahan modal tambah lagi ada catatan atas laporan keuangan bener ya kalau yang laporan keuangan fiskal yang notabene berdasarkan undang-undang pajak menghasilkan laba atau penghasilan itu fiskal baru kita buatkan rekonsiliasi fiskal tadi ya rekonsiliasi fiskal ini akan menemukan beda waktu dan beda tetap nah untuk rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial atau laba komersial yang berbeda secara prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan atau menghasilkan penghasilan itu atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak nah perbedaan prinsipnya menurut akutansi komersial merupakan penghasilan ya jadi ada versi menurut keuangan menurut PSAK dan ada versi menurut undang-undang perpajakan nah disini masing-masing punya prinsip yang berbeda kalau menurut versinya akutansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan undang-undang PPH bukan penghasilan ataupun sebaliknya ya biasanya berlaku ketentuan sedangkan menurut ketentuan PPH telah dikenakan PPH yang bersifat final harus hati-hati lalu menurut akutansi komersial merupakan beban sedangkan menurut ketentuan PPH tidak dapat dibebankan dan sebalik misalnya biaya biaya 3M 3M memelihara menagi mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenan pajaknya bersifat final lalu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan sanksi perpajakan berupa bunga denda dan kenaikan lalu biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat-syarat ya daftar nominatif biaya entertainment daftar nominatif atas penghapusan juta nah kita lihat di sini kalau menggunakan perbedaan metode nah perbedaan metode yang digunakan antara akutansi komersial dengan ketentuan fiskal misalnya metode penyesutannya kadang kita harusnya pakai metode garis lurus malah perusahaan malah menggunakan saldo menurun untuk metode penilaian persediaan ketika kita pakai lifeo harusnya pakai lifeo misalnya seperti itu lalu kita mengakui adanya penyisian piutang tak tertagih piutang tak tertagih menurut versi keuangan padahal itu nggak boleh misalnya lalu laba rugi selisih kur nah kita lihat di sini ya kredit pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap tadi sudah saya jelaskan masing-masingnya ini untuk PPH pasal 22 berkaitan dengan pemenutan PPH dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain kemudian ada pasal 23 pemotongan PPH dari dividen bunga royalti sewa hadiah dan penghargaan dan imbalan lain kemudian ada PPH pasal 24 itu tentang kredit pajak keluar negeri pajak yang dibayarkan atau terhutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan kemudian pasal 25 pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan pasal 26 ayat 5 pemotongan pajak atas penghasilan subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri tidak bersifat dan disitu ada ketentuan yang tidak boleh dikreditkan itu apa saja yang tidak boleh dikreditkan sanksi administrasi berupa tidak boleh dikreditkan ini sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda nah untuk kredit PPH pasal 24 ya teman-teman lihat di sana PPH di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri boleh dikreditkan dengan PPH yang terhutang dalam tahun pajak yang sama sebesar yang terkecil ya ini kita harusnya bahas tersendiri dalam satu pertemuan untuk PPH pasal 24 ya kan agak sedikit detail sedikit lebih ribet ya jadi PPH di luar negeri atau penghasilan dari luar negeri boleh dikreditkan dengan PPH yang terhutang dalam tahun pajak yang sama sebesar yang terkecil antara pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri dimana jumlah penghasilan dari luar negeri dibagi penghasilan kena pajak sekali dengan total PPH terhutang hingga dapat total pajak penghasilan yang terhutang nah untuk kredit pajak luar negeri dihitung kredit pajak luar negeri ini dihitung per negara asal penghasilan untuk PPH pasal 25 ini menyangkut apa menyangkut angsuran pajak kalau misalnya perusahaan sudah melakukan pembayaran PPH badan kalau perusahaan sudah melakukan pembayaran PPH badan biasanya dia harus mengangsur PPH pasal 25 makanya kita disitu lihat ketentuan PPH pasal 25 undang-undang undang-undang nomor 36 tahun 2008 PPH pasal 25 untuk orang pribadi lalu untuk WP baru berdasarkan PPH atas penghasilan itu sebulan yang di setahun lalu untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi berdasarkan laporan tribulan untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah berdasarkan RKAP ya itu PPH pasal 25 kemudian untuk besarnya PPH pasal 25 untuk bulan-bulan ya besarnya PPH pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH adalah sama dengan besarnya angsuran PPH untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu ya apabila terdapat kompensasi kerugian maka penghasilan itu sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan itu dengan memperhitungkan sisa rugi ya dengan memperhatikan sisa rugi yang belum dikompensasikan dan apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan maka angsuran bulanan PPH pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur ya jadi apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan maka angsuran bulanan PPH pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan itu seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur dan apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu maka PPH pasal 25 dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Dan mulai berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkannya SKP. Jadi misalnya kita baru dapat SKP-nya bulan ini, katakanlah bulan Mei. Berarti mulai bulan depan kita gunakan SKP tersebut untuk membayar angsuran PPH pasal 25. Dan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak atau penurunan atau peningkatan U. Jadi akan dilihat seperti itu. Oke kurang lebih sampai di sini dulu perkulian kita hari ini. Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19 tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan n-sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Buddha bless you and God bless you. plauan t uалы R disease. Tidak luki COVID-19 that we want. Ternyata Sevaat U development. Tidak... Tidak that we